Bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap profesi saudara? Ya, coba dulu jelaskan. Kalau soal, ya kita tahu sendirilah pandemi COVID-19 ini bukan hanya di daerah kita saja. Ini terjadi di seluruh dunia. Yang jelas semua berpengaruh. Apapun profisinya semua berpengaruh. Tadi tukang beca, tukang ojek semua. Tukang beca juga tidak dapat penumpang karena anak sekolah libur. Ya kalau kita sebagai yang bergerak di bidang dunia perweningan, ya jelas semua berpengaruh. Sangat berpengaruh. Contohnya, ya jelas semua job pernikahan, job wedding semua di-cancel. Sama juga, enggak cuma potok raper aja. Teman-teman biduan juga, biduan singer, keyboard, W.O. wedding organizer, pelaminan, dekor, semua make up, mua, ena-ena, segala macam. Catering. Ya semua enggak. Enggak kebagiannya job matal semua. Di-cancel. Yang paling sakitnya lagi, ya di-cancelnya kita kan enggak tahu sampai kapan. Itu aja sih, yang paling berpengaruh, ya yang sebagian yang jelas sangat berpengaruh lah. Apalagi di menjelang puasa kan, yang jelas di bulan puasa kan kita enggak ada kerjaan. Enggak ada yang di-cancel, paling job-job hunting-hunting lah. Job studio lah, kalau untuk wedding, udah pasti enggak ada di bulan puasa. Ini kan mau lebaran, jadi dapat disimpulkan biaya mau lebaran ini sangat meningkat. Sementara job wedding tidak ada. Jadi untuk menutupi kekurangan biaya menghadapi lebaran ini, ataupun kegiatan sebelum menghadapi lebaran ini, sementara provinsi darat tadi, potok raper. Apakah tangannya gatal atau gimana, megang kamera gitu? Ya, yang jelas kita memang rindu sosana, moto-embrids med, moto-embrids med, pengantin yang ramah, makan di catering, itu sangat dirindukan. Yang jelas apalagi kita hampir tiap minggu ya kan kerja megang kamera, sekarang udah hampir sebulan megang kamera sih. Ya, karena memang rindu aja untuk tujuan sebenarnya, untuk mengaplikasinya, aplikasinya yang kebebasan kita itu udah enggak ada. Paling moto-motoin anak lah, motoin keluarga. Ya, sekali-sekali, ya moto-motoin landscape lah apa yang ada di lingkungan. Kalau untuk job kan udah enggak ada. Paling harapan kita ada job-job studio rumah, itu aja. Ya, terima kasih kepada saudara atas geluhan. Oke, pemiksa. Ya, beginilah. Boleh nama ini kan masih ada job-job. Joklah. Joklah. Macam mana lagi? Joklah.